Halo, Assalamualaikum. Selamat berjumpa dengan Mbak Putri channel lagi teman-teman. Nah, teman-teman, seperti biasa Mbak Putri mau bagi-bagi resep yang sangat sederhana. Mungkin resep Mbak Putri ini bermanfaat bagi ibu-ibu atau bunda-bunda. Nah, ini dia. Ini adalah lodeh lapu siam, udang kering, dan peti. Nah, kalau sudah Mbak Putri sajikan, kalian pasti tertarik. Ini dia. Kalian kepingin tahu bahan apa dan bumbu apa yang dipakai oleh Mbak Putri? Yuk ikuti terus videonya sampai selesai ya, biar kalian tahu. Bahan apa, bumbu apa, dan bagaimana cara memasaknya. Sehingga hasilnya benar-benar memikat selera makan keluarga. Sudah siap, teman-teman? Let's go! Nah, teman-teman, inilah bahan pokok yang dipakai oleh Mbak Putri untuk memasak. Labu siam, udang kering, dan peti tadi ya. Pastikan semua bahan sudah dicuci-bersih dulu. Baru kita potong dan kita masak sesuai dengan selera. Kalau kalian kepingin tahu bahan yang belum dipotong, silakan simak video di bawah ini ya. Ini adalah bahan pokok yang belum dicuci dan belum dipotong. Sekarang saya sebutkan satu persatu. Di sini labu siamnya saya potong seperti ini ya, teman-teman. Kalau kalian suka memotong yang lebih cantik juga boleh ya, biar menarik selera makan. Di sini ada king mushroom, yang sudah saya potong tipis-tipis juga. Santan kara, atau santan instan, gunakan produk apa saja yang kalian punya. Di sini ada lombok merah, udang kering yang sudah saya rendam, dan saya potong tipis-tipis. Dan ini petinya. Nah, teman-teman, yuk melihat bumbu apa yang dipakai oleh Mbak Putri ya. Sedang bumbu-bumbu yang dipakai oleh Mbak Putri, teman-teman. Di sini amat sangat simpel, tidak ada yang digerus. Cuma saja, ini Mbak Putri memakai bumbu instan ya. Saya sebutkan satu persatu. Di sini ada cabai rawit yang saya potong serong. Bawang merah dan bawang putih saya potong tipis-tipis. Kaldu bubuk gunakan secukupnya. Di sini ada bumbu instan, lodeh dari bambu. Ada garam, gula, dan minyak goreng. Untuk lebih jelasnya, silakan cek di kolom deskripsi ya. Yuk kita langsung memasak, biar tahu hasilnya. Laka selanjutnya, teman-teman, siapkan alat apa saja yang kalian punya. Di sini Mbak Putri memakai teflon, taruh minyak secukupnya. Tomis dulu ini bawang merah dan bawang putihnya. Tomis hingga layu dan berbau harum, tidak perlu krispi ya. Bawang merah dan bawang putihnya sudah agak layu ya, teman-teman. Masukkan ini udang kering yang sudah kita rendam dan kita potong. Kita tomis bersama-sama, biar matang bersama-sama ya. Nah, sekarang kita tunggu dulu. Bawang merah, bawang putih, dan udangnya sudah berbau harum banget ya, teman-teman ya. Dan sudah layu ini. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita masukkan air mendidih sebagai kuahnya. Masukkan sesuai dengan kebutuhan ke air masing-masing ya. Kalau sudah seperti ini, kita masukkan bahan yang lain. Ini cabai rawitnya. Bersama dengan bumbu instan dari bembo-nya. Ini adalah menu yang paling praksis, teman-teman ya. Dan tidak ribet. Nah, kalau sudah seperti ini, masukkan ini pink mushroom-nya. Nah, ini semua bahan sudah masuk ya, teman-teman. Sekarang kita masukkan bumbunya yang lain. Masukkan kaldu bubuk. Satu sendok teh penuh gula pasir. Dan sedikit garam dulu, nanti kalian bisa icap ya. Seperti ini. Rebos bahan ini sampai matang. Jangan terlalu matang ya. Nah, sekarang kita tutup dulu. Kita dibihkan. Terus, kita tunggu. Nah, teman-teman. Ini sudah matang kira-kira ya. Sekarang saya buka dulu. Baru kita lihat. Oh, sudah matang, teman-teman ya. Ingat, jangan terlalu matang. Biar ada rasa kas dari bahan tersebut. Untuk langkah selanjutnya, teman-teman. Masukkan santan karanya. Jangan lupa diijipi sesuai dengan selera ya nanti. Simpel banget, teman-teman. Ini cara masaknya. Rasanya pun juga bikin lahap makan karena seger dan sedap. Kita aduk-aduk dulu seperti ini. Biar santannya rata. Sambil menunggu santan mendidih, kita masukkan bahan yang lain ya. Ini lombok merahnya. Masukkan juga. Biar tambah cantik warnanya. Dan rasanya juga tambah enak. Nah, teman-teman. Ini kita tunggu mendidih ya. Ingat, jangan terlalu lama mendidihnya. Karena kalau kita memakai santan instan, itu ada krimnya ya, teman-teman ya. Jadi, tidak boleh mendidih terlalu lama. Nah, teman-teman. Sambil menunggu mendidih. Mbak Putri ucapkan. Banyak terima kasih atas dukungan kalian semua. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel Mbak Putri. Mbak Putri ucapkan. Selamat berkenalan dan selamat bergabung. Semoga kalian suka dengan video-video terbaru dari Mbak Putri. Nah, teman-teman. Kita tunggu dulu mendidih ya. Nah, teman-teman. Ini sudah mendidih. Jangan lupa diicipi sesuai dengan selera kalian masing-masing ya. Untuk langkah yang terakhir. Masukkan ini petenya. Jangan terlalu matang juga. Kalau, bila perlu. Angka A. Didehkan sebentar. Lalu angkat. Bisa untuk disajikan ya. Nah, teman-teman. Sampai disinilah resep dan video Mbak Putri. Semoga resep dan video Mbak Putri ini bermanfaat bagi kalian semua. Selamat mencoba. Dan sampai berjumpa di video Mbak Putri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.